Pada kisah yang lalu, Shinobi Mesin Hawk Merah langsung mengepung Puta Buto dengan api. Shinobi Mesin Dolphin Blue menerjangnya dengan tsunami. Lalu Shinobi Mesin Lion Hero menyerangnya dengan das. Setelah itu, Kakuribol menghancurkan Puta Buto. Selanjutnya, Arikenjer mengejar Gauriger. Mereka pengen tahu siapa-siapa kesatria dari Ikajuchi itu. Lalu mereka pun menampakkan tampang asli mereka. Mereka lah kesatria dari perguruan Ikajuchi yang tersisa. Fakta kemunculan Gauriger menarik untuk dibahas. Gancho gak nyangka pewaris Ikajuchi masih tersisa pasca musibah seperti yang mereka alami. Oboro menjelaskan apa arti Gauriger. Yaitu lahir dari kegelapan. Tinggal di kegelapan. Mereka lulusan terbaik Ikajuchi. Jadi Shinobi kegelapan. Sejarah 500 tahun yang lalu, di mana perguruan Hayate sebagai pemenang pertarungan kekuasaan, maka hanya mereka yang boleh menggunakan nama Harikenjer. Sedangkan Ikajuchi tidak. Lalu mereka menjadi perguruan dalam bayangan selamanya. Mungkin itulah sebabnya mereka memiliki ninjutsu yang mengerikan. Pantes saja mereka memiliki kecepatan luar biasa. Yosuke pernah merasakannya. Namun mereka gak menganggap Gauriger musuh. Mereka hanya ripal yang datang untuk bertanding seperti 500 tahun yang lalu. Hanya saja mereka gak tahu kalau semua ini ulah Jakanja. Jadi Harikenjer harus memberitahu Gauriger. Sementara itu, di markas Jakanja, terjadi sedikit beda-beda pendapat. Ninja Kunoichi senang Gauriger kalau bisa bergabung dengan mereka. Sesuai ramalan Manmarpa, tapi bagi Chujubo, manusia gak bisa direkrut jadi Jakanja. Lalu, Taujan minta tombak kelima mengirim utusan lagi ke bumi. Dan muncullah ninja peminum air, Gamma Jakushi. Ia akan mengeringkan semua air di bumi. Lalu, kecebong-kecebong pun dikirim ke setiap tempat yang ada air. Oboro menyelidikinya. Di tengah pendekatan persuasif yang dilakukan Harikenjer pada Gauriger, tiba-tiba Gamma Jakushi muncul. Kebenaran sekali. Jadi mereka gak perlu mencarinya. Maka pertarungan pun terjadi. Harikenjer sulit mengalahkan Gamma Jakushi. Melihat hal itu, Gauriger ikut membantu. Dialah dua petir kegelapan merah dan biru. Lahir dari kegelapan, tinggal di kegelapan, Kubuto Riger dan Kuwogo Riger. Mereka punya senjata hebat. Gamma Jakushi bisa dibekuk. Hal ini menimbulkan pertanyaan di kalangan Jakanja maupun Oboro. Kenapa mereka jadi mengeroyok Jakanja? Padahal semula pengen gabung. Wendinu mengirim kopi Giant. Maka Gamma Jakushi berubah jadi raksasa. Di sini Oboro secara gak sengaja menemukan senjata baru lagi. Semula Kakuri Bol kesulitan menghadapi serangan cebong Gamma Jakushi. Lalu Oboro kepikiran menggabungkan palu God Cruiser dengan bola rantai Tortoise Hammer. Jadilah dia God Hammer. Serangan Gamma Jakushi dengan mudah dimentalkan. Dan ia pun akhirnya meledak. Adikanjer berterima kasih telah dibantu. Dan mereka berharap hubungan jelek antara Hayate dengan Ikajuchi bisa diubah. Lalu bersama melawan Jakanja. Namun Harikangers amat kaget mendengar jawaban Gaureger itu. Mereka gak perlu teman. Gak peduli dengan bumi. Tujuan mereka melawan Gamma Jakushi hanya karena ingin menyelamatkan sebuah benda. Entah benda apa itu. Dan mereka heran saja kalau Harikangers gak tahu. Itulah alasannya kalau sampai air ludes, maka benda itu gak selamat. Hanya yang tahu benda itu Tauzan. Dan ia menawarkan kerjasama untuk mendapatkan benda yang dimaksud. Skorajer pun didatangkan ke markas Jakanja. Sebenarnya kesepakatan gak tercapai. Sebab, kelak bila benda yang dimaksud telah didapat, maka belum diputuskan siapa pemiliknya. Hanya saja mereka saling membutuhkan. Dan Chujubo diutus menemani Gauregers. Mengawal sampai dapat benda itu. Tentu saja Chujubo dengan sombong gak mau. Dia bisa seorang diri. Gak perlu bantuan Gauregers. Tapi Tauzan telah memutuskan. Maka demi mengejar waktu, Chujubo mengirim bonekanya, yakni jangkrik ninja pengalih, Kutsu Kuhoshi. Aksinya membuat sebanyaknya pengikut dari kalangan manusia. Dia menggunakan alat seperti jangkrik dari robot. Maka manusia akan lenyap. Chujubo minta 100 orang secepatnya. Tujuannya, kelak jangkrik-jangkrik itu akan menetas, lalu masuk ke dalam tubuh manusia, dan mengambil kehidupannya. Maka hasilnya bumi akan dipenuhi dengan jangkrik. Sangat menakutkan. Kalau bumi sudah hancur, otomatis mereka akan mendapatkan benda sakti itu. Dan Chuj yakin, ini pasti perbuatan Jakanja. Dia membuktikannya sendiri, dengan mengirim utusan. Oboro pun meminta Hikonjer ke TKP. Semua bergerak. Kecuali Yosuke, dia masih harus melewati Gauriger Isukasumi. Sebab, dia ngotot ngajak Hikonjer bertarung. Padahal, Yosuke sudah menjelaskan, kedatangannya kemari bukan ingin bertarung, namun hanya mau menanyakan benda sakti apa yang dimaksud mereka. Sehingga harus bekerjasama dengan Jakanja, dan nggak peduli dengan bumi. Gauriger tidak peduli dengan perkataan Yosuke. Sepertinya, dia amat dendam dengan masa lalu perguruannya, yang hanya jadi bayangan di bawah Hayate. Yosuke pun dilempar ke jurang. Pindah ke kota dan Nanami, mereka berhasil mengetahui di mana manusia-manusia disembunyikan. Lalu terjadi pertarungan dengan Kutsu Kuhoshi. Sayangnya, sewaktu hendak dihabisi, dua petir membantu Kutsu Kuhoshi. Mereka jadi sombong setelah mendapat Shinobi Changer. Waktu mereka melarikan diri dari serangan Jakanja, sehingga dendam pada perguruan Hayate harus terus dilanjutkan. Mereka nggak mau jadi perguruan bayangan lagi. Oleh sebab Gauriger datang, maka Chujubo minta Hari Changer diserahkan saja pada Gauriger. Kutsu Kuhoshi segera melakukan ritual memanggil Jankrik Robot. Ternyata Gauriger ini memang super jago. Kalau Hari Changer Zilo bisa berubah jadi banyak, Kugo malah bisa jadi raksasa. Hebat. Dan serangan-serangan andalan Hari Changer Blue dengan mudah dipatahkan Kuboto Rager. Akankah mereka menyerah? Di saat kritis, di mana Kuto dan Nanami berharap Yosuke hadir, dia memang muncul. Sungguh Gare Changer nggak menyangka. Seharusnya dia sudah mati di bawah jurang. Maka dengan tekad bulat, Yosuke harus melawan. Sekarang dia beneran akan bertarung. Namun, kekuatan dua petir sulit ditandingi Hari Changer. Mereka hampir binasa. Untung saja, Jankrik Kutsu Kuhoshi tiba-tiba nggak merapal mantra-nya lagi. Oleh sebab, dia kehabisan waktu. Waktu hidup Jankrik ternyata amat pendek. Itulah kenapa Chujubo wanti-wanti mengingatkan dia. Secepatnya bekerja. Dan akhirnya, dua petir sama-sama menyaksikan Jankrik mati. Maka mereka pun minggat. Meninggalkan Hari Changers yang masih penasaran dengan pertarungan mereka belum sekelar. Chujubo dengan gusar karena desak Tauzan bertanggung jawab dengan perkara ini. Mengirim mantra pembesar tubuh. Dan Jankrik Kutsu Kuhoshi pun membesar. Lagi-lagi, Kutsu Kuhoshi pun nggak terlalu tangguh bagi Kukuri Ball. Sebentar saja, dia kao lagi. Setelah kejadian itu, Hari Changers masih memikirkan Gaurai Girls. Jakanja bisa mereka atasi. Namun, ada musuh kuat dari manusia sendiri yang belum mampu mereka atasi. Di pihak Hari Changers, masih terjadi misteri. Benda apa yang dimaksudkan Gaurai Girls dan Jakanja. Sedangkan mereka sama sekali nggak mengetahuinya. Kota ada ide. Dia akan kembali ke lembah Ikaduchi. Mana tahu di gua yang menjadikan dua bersaudara itu dapat jimat. Ada petunjuk pula. Sedangkan Oboro akan merancang Kakuri Ball baru lagi. Nggak disangka, Jakanja mengirim pula utusan mereka ke lembah itu. Dikatakan Tauzan, ini perkara memerlukan banyak manipulasi. Itulah kenapa dikirim Sergain dan tombak satu Pura Bijou. Di lembah itu banyak sekali jebakan rahasia. Semula, Yosuke mengira nggak ada sistem pengamanan apa-apa. Ternyata, berbeda dengan pertama kali ia datang. Karena dirasa nggak menemukan gua yang dimaksud, Hari Changers janji ketemuan di suatu tempat. Dan nggak disangka, di sana mereka bertemu dengan Jakanja. Lalu terjadi pertarungan. Pendekar pedang jari Jakanja melawan Kustatria, Hari Kanjir. Dan hampir saja mereka kalah. Sergain amat jago. Sehingga, suara ledakan itu terdengar oleh dua petir. Dan Sergain mengetahui kedatangan mereka. Lalu, ia mengajak Pura Bijou menyingkir. Sayangnya, Hari Kanjir senggak mengetahui. Sehingga, kini mereka berhadapan dengan mereka berdua. Yosuke yakin dia akan menang kali ini. Dua petir mengeluarkan kendaraan yang bernama Baritender. Dan Hari Kanjir hanya jadi bulan-bulanan mereka saja. Kemudian, mereka juga memperlihatkan kendaraan lainnya bernama Gaurai Beetle dan Gaurai Stagg. Oborong nggak mau kalah Jika mereka memiliki Shinobi Mesin, mereka juga sudah lama punya. Kini benar-benar pertarungan dua perguruan di era Maderen. Nggak ada pemenangnya. Lalu, Hari Kanjir bergabung membentuk formasi Kakuri Ball. Kaurai Jers ternyata bisa bergabung pula. Menamakan diri Kakuri Raksasa Gaurai Jin. Semua pada kaget. Nggak sampai di situ saja, dia juga mampu menyerap Kakuri medal milik Hari Kanjir. Akibatnya, Hari Kanjir terdesak. Senjata yang semula milik mereka kini jadi milik Kakuri Gaurai Jin. Dan mereka benar-benar bernapsu menghabisi Hari Kanjir. Mereka menang. Gaurai Jin jadi mesin pertarung yang sangat kuat. Gaurai Jin Gaurai Jin Gaurai Jin gak memerlukan lagi lembah Ikajuchi. Mereka entah pergi kemana. Dan kemenangan Gaurai Jin atas Hari Kanjir jadi kemenangan pula buat Jakkanja. Dengan demikian, gak ada lagi yang jadi penghalang mereka menghancurkan bumi. Lalu, Chujobo mengutus ninja mimpi buruk Yumeba Kushi. Siapapun yang terperangkap dalam mimpinya gak akan bisa kembali bangun lagi. Aksinya membuat banyak anak-anak bermimpi indah. Tapi dari tangan mereka jadi membantu begitu. Oboro sempat pula melihat keanehan itu. Ia bersama Hari Kanjir ada di rumah sakit. Untuk meyakinkan apakah ini kerjaan Jakkanja, Oboro melakukan eksperimen. Kemudian Hari Kanjir masuk ke alam mimpi Yumeba. Jakkanja pada kaget kenapa Hari Kanjir bisa hidup kembali. Namun, Chujobo punya banyak trik. Ia minta Yumeba membawa Hari Kanjir ke alam mimpi lain. Di sana, mereka mendapatkan apa yang menjadi kesenangan dan impian mereka. Sehingga, lupa dengan tujuan awal. Hanya kuota saja yang tidak terpengaruh. Ia berusaha menyadarkan mentemannya. Juga anak-anak yang lain. Bahwa ini semua akal-akalan Jakkanja. Dan pada akhirnya, Yosuke dan Nanami tersadar. Manakala, kuota hampir dikalahkan Gauriger. Lalu, mereka bersatu melawan Jakkanja mimpi dan Gauriger. Jakkanja tertimpa batu seribu ton. Dengan demikian, semua terbebas dari selimut batu yang menutupi tubuh mereka. Dan Jakkanja mendapat cap merah dari Pura Bejo alias Gatot lagi. Malam itu, tiba-tiba dari langit muncul Jakkanja ninja logam Tekot Sumiba. Karirannya sudah diketahui Harikanjers. Lalu, dia dihabisi dengan mudah. Kata Oboro, dia baru saja menemukan senjata baru penghancur Jakkanja. Dan tidak bisa membuatnya kembali jadi raksasa. Namun, pecahannya justru menyebar ke mana-mana. Dan hal itu menjadikan Tekot Sumiba ada di mana-mana. Nyata terlihat di gedung-gedung jadi berjalan sendiri. Sebab sel penyebar menempel di mana saja. Dan gedung itu jadi dirinya sendiri. Lebih kurang pecahannya menjadi 70 ribu. Artinya, ada segitu banyak gedung berkumpul. Kalau itu terjadi, maka Tekot Sumiba akan 500 kali lebih besar dari Shin Pujin. Harikanjers diminta menghadangnya. Sementara itu, Oboro akan menyiapkan Shinobi Mesin. Meski Tekot Sumiba begitu besar, mereka akan coba melawan. Sayangnya, begitu persiapan selesai, mereka dihadang oleh Gaurai Battle dan Gaurai State. Begitu banyak musuh yang harus dilawan Harikanjers. Mereka berdua mendukung rencana Tekot menjadi raksasa. Maka, Harikanjers akan hancur. Begitu besar dendamnya pada Harikanjers yang asli dari perguruan Hayate. Maka, Yusuke harus membuat tipuan baru di mana mereka tidak lagi bersatu, melainkan berpencar. Dan ketika Gaurai Gar fokus menghadapi Shinobi Mesin Lion dan Dolphin, Harikanhawk mengepung Tekot dengan semburan apinya. Hingga akhirnya, ia terbakar kepanasan dan meledak. Dengan kalahnya Tekot, Gaurai Jin pun mundur pula. Adegan kali ini, memperlihatkan pula, Oboro dalam penampilan baru demi menyelamatkan ayahnya dan Reiko dari jepitan gedung bergerak. Dan ternyata, dia lebih keren dalam penampilan barunya. Sambung, Nek.